Oke, selamat siang Pak Palah ya, dari PJT. Pak Palah ini bagaimana nih, tolong kronologi sini, ini ada awas berbahaya pipa BBM. Kalau untuk ini kan pertanda untuk pemasangan pipa gas, Pak. Yang jelas di bawahnya ini ada pemasangan pipa gas. Karena kan ada yang tanda seperti ini, tempat tersebut dilarang untuk membangun apapun memanfaatkan perlahan tersebut, Pak. Ini memang nggak boleh, ini adanya bangunan-bangunan liar seperti ini. Harusnya steril, Pak ya? Harus steril. Karena mungkin masyarakat sendiri, masing-masing pada butuh tempat, kita sebagainya kita di sini, Pak. Sering setiap ada bangunan-bangunan liar seperti ini, kita membuat surat tepuran. Atau mengingatkan sama mereka, agar supaya bangunan ini jangan diteruskan. Kenapa? Artinya dampaknya sangat berbahaya. Ada kebocoran. Iya, iya. Degesekan. Iya kan dampaknya yang pada masyarakat umum, Pak. Itu ya. Kita seringkali mengingatkan. Semua manis seperti ini, POM ini. Ini POM ini ya, Pak ya. Bangunan-bangunan liar, Pak. Bisa lihat segini. Iya. Bercaceran di mana-mana. Iya. Hampir saluran sekunder kita, namanya saluran SS Pulak Maga itu. Iya. Kebanyakan bangunan semua, Pak. Gitu ya? Iya, jadi kita sekunder adanya di belakang, di belakang bangunan. Terus? Yang dikhawatirkan juga, untuk kepentian kita sendiri, pada saat normalisasi saluran, kita juga agak bingung, Pak. Terus? Ya, Beko, susah masuk, karena saya selama di sini kurang lebih 10 bulan, artinya merasa lemot juga, Pak. Gitu ya? Ini ditambah lagi, ini kan awas berbahaya ini, Pak ya. Ini kalau dari pihak Pertamina sendiri, bagaimana, Pak? Ya, untuk sementara dari pihak Pertamina, ya setahu saya, kayaknya belum ada teguran, sih. Tidak ada? Iya, ke masyarakat yang bersangkutan. Seharusnya, kalau merupakan, Pak. Ya, kan seolah-olah udah memakai lahan PJT, ya, artinya dia harus dijaga, biar setelan. Bisa diusahakan jangan sampai ada yang ngebangun. Tapi ternyata mereka sendiri belum ada tindakan atau langkah-langkah yang dia... Yang konkret gitu, Pak ya? Nah, yang konkret belum ada, Pak. Gitu ya? Hanya untuk sementara.